Selamat pagi pedagogia, lebih pagi, pagi, pagi. Kali ini kita memiliki satu lembar uang 100 ribu rupiah. Dan dua lembar uang 50 ribu rupiah. Tahukah kamu, satu lembar uang 100 ribu rupiah nilainya sama dengan dua lembar uang 50 ribu rupiah. Kenapa seperti itu? Hal ini akan kita pelajari pada video ini. Kita akan belajar tentang kesetaraan nilai uang. Apakah yang dimaksud dengan kesetaraan nilai uang? Yap. Kesetaraan nilai uang artinya jika sebuah atau sekelompok uang dapat bernilai sama dengan sekelompok uang lainnya. Seperti apa sih? Mari kita buktikan. Vita, Ninda, dan Maleo membeli kue dengan harga yang sama, yaitu seribu rupiah. Diperhatikan layarnya, kue tersebut atau yang kita kenal dengan nama kue cupcake, harganya satunya seribu rupiah. Namun, Vita membayar dengan selembar uang seribu rupiah. Jadi, si Vita beli kue ini dengan selembar uang seribu rupiah. Kemudian, Ninda membayar dengan dua keping uang 500 rupiah. Lalu, Maleo membayar dengan lima keping uang 200 rupiah. Agar lebih mudah dipahami, siapkan alat tulisnya. Selembar kertas dan satu buah pensil. Sekarang perhatikan. Vita memakai selembar uang seribu rupiah. Satu lembar uang seribu rupiah, nilainya itu saja, seribu rupiah. Lalu, Ninda membayar dengan dua keping uang 500 rupiah. Apakah uang 500 rupiah sebanyak dua keping ini nilainya sama dengan seribu rupiah? Mari kita hitung bersama-sama. Siapkan alat tulisnya. 500 ditambah 500. Hasilnya berapa? Coba dihitung. 500 rupiah ditambah 500 rupiah. Oke, ya, hasilnya adalah seribu rupiah. Ternyata, dua keping uang 500 rupiah nilainya sama dengan seribu rupiah. Bagaimana dengan uang Maleo? Mari kita hitung bersama. Tetap siap-siap dengan alat tulisnya. 200 ditambah 200. Hasilnya berapa? Ya, 200 ditambah 200. Hasilnya sama dengan 400 rupiah. Ditambah lagi 200. 400 ditambah 200. Hasilnya sama dengan 600 rupiah. Kemudian ditambah lagi 200. 600 ditambah 200. Hasilnya sama dengan 800 rupiah. 800 ditambah 200. Hasilnya sama dengan seribu rupiah. Coba ditulis lagi di kertasnya masing-masing. Dihitung. 5 keping uang 200 rupiah. Apakah benar nilainya sama dengan seribu rupiah? Dihitung. 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200. 5 kali ditambah 200 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 ditambah Contoh tersebut diperoleh bahwa 1 keping uang 1000 rupiah sama dengan 2 keping uang 500 rupiah. Jadi, 1 lembar uang 1000 rupiah, baik yang uang kertas atau yang uang logam 1000 rupiah, nilainya sama dengan 2 keping uang 500 rupiah. Karena 2 keping uang 500 rupiah, jika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 1000 rupiah. Lalu, 1 lembar uang 1000 rupiah sama dengan 5 keping uang 200 rupiah. Seperti yang kita jumlahkan tadi, bahwa 1 lembar uang 1000 rupiah, mau 1000 rupiah yang logam atau yang kertas, nilainya sama dengan 5 keping uang 200 rupiah. Karena, 5 keping uang 200 rupiah, kita jumlahkan, nilainya sama dengan 1000 rupiah. Jadi, uang 1000 rupiah nilainya setara dengan 2 keping uang 500 rupiah. Juga, uang 1 lembar uang 1000 rupiah atau yang logam 1000 rupiah, nilainya sama dengan 5 keping uang 200 rupiah. Nilainya sama atau setara. Lanjut ke contoh berikutnya. Yap, di sini kita punya uang 5000 rupiah. Uang 5000 rupiah, nilainya setara dengan uang. Yap, kita di sini memiliki 5 lembar uang 1000 rupiah. Apakah benar? 1 lembar uang 5000 rupiah sama dengan 5 lembar uang 1000 rupiah? Mari kita hitung bersama. Siapkan alat tulisnya. 1000 ditambah 1000, hasilnya 2000. 2000 ditambah 1000, hasilnya 3000. Yap, 3000 ditambah 1000, hasilnya 4000. 4000 ditambah 1000, hasilnya sama dengan 5000. Yap, benar sekali. Hasilnya sama dengan 5000 rupiah. 5 lembar uang 1000 rupiah, jika dijumlahkan nilainya sama dengan 5000 rupiah. Coba dihitung di kertasnya tadi, kertas alet-aletanya. Uang 1000 rupiah dijumlahkan sebanyak 5 kali. Seperti pada contoh, menggunakan cara bersusun. Oke, coba dulu. Nah, jika kalian benar cara menghitungnya, tentu saja akan sama. 5 lembar uang 1000 rupiah, nilainya adalah 5000 rupiah. Jadi, 1 lembar uang 5000 rupiah sama dengan nilainya 5 lembar uang 1000 rupiah. Berikutnya, kita masih punya 1 lembar uang 5000 rupiah. Apakah 1 lembar uang 5000 rupiah nilainya sama dengan 2 lembar uang 2000 rupiah dan 1 lembar uang 1000 rupiah. Oke, siapkan lagi alat tulisnya. Ya, sudah siap. Kita hitung bersama. 2000 ditambah. 2000 hasilnya 4000. 4000 ditambah. 1000 hasilnya sama dengan 5000 rupiah. Nah, coba dulu dihitung dengan cara yang sama, yaitu bersusun. 2000 tambah 2000 tambah 1000. Dihitung. Nah, jika kalian benar cara menghitungnya, tentu saja. 2 lembar uang 2000 rupiah ditambah 1 lembar uang 1000 rupiah, nilainya sama dengan 5000 rupiah. Jadi, 1 lembar uang 5000 rupiah nilainya sama dengan 2 lembar uang 2000 rupiah ditambah 1 lembar uang 1000 rupiah. Ingat-ingat. 1 lembar uang 5000 rupiah sama dengan 2 lembar uang 2000 rupiah dan 1 lembar uang 5000 rupiah. Yang jika dijumlahkan, sama dengan 5000 rupiah. Jadi, kita tahu bahwa dari contoh tersebut diperoleh, 1 lembar uang 5000 rupiah sama dengan 5 lembar uang 1000 rupiah. Seperti yang kita hitung tadi, 1 lembar uang 5000 rupiah, nilainya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar uang 1000 rupiah. Kemudian, 1 lembar uang 5000 rupiah nilainya sama dengan 2 lembar uang 2000 rupiah, 1 lembar uang 1000 rupiah. Ya, kita hitung. Ya, 5000 rupiah 1 lembar nilainya sama dengan 2 lembar uang 2000 rupiah dan 1 lembar uang 1000 rupiah. Kalau masih belum paham, coba dihitung lagi. Sesuai contoh tersebut, di lembar alet-aletanya, di lembar aktivitas juga, ada soal latihannya. Dicoba, belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa! !